Jika kalian adalah fotografer dan videografer pemula, memilih kamera merupakan hal yang penting. Terutama di jaman sekarang, banyak sekali pilihan kamera yang ada di pasaran, dan ada beberapa hal yang harus kalian pikirkan sebelum membeli DSLR. Oke, sebelum masuk ke dalam video, mari support channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe-nya juga. Mari kita bareng-bareng membawa channel ini untuk selalu memberikan info yang menarik, beredukasi, dan pastinya menghibur. Pertama kali, kalian harus memikirkan untuk apa kamera kalian akan digunakan, fotografika atau videografi atau keduanya. Jika kalian membeli DSLR untuk fotografi, kalian harus melihat dari segi fitur seperti mode auto, HDR, portrait, memiliki flash bawaan, dan fitur editing foto. Jika kalian ingin membeli DSLR untuk videografi, kalian harus memikirkan beberapa hal, seperti resolusi yang mampu direkam sang kamera, dan frame rate yang diberikan. Ukuran sensor adalah salah satu dari fitur terpenting dalam membeli DSLR. Semakin besar sensornya, semakin banyak informasi yang ditangkap kamera, dan semakin jernih pula foto yang akan ditangkap. Hal yang tak kalah penting adalah, bodi kamera itu sendiri, di saat semua DSLR terlihat serupa, tetapi harganya tak sama. Kalian harus melihat mikrofon, bawaan, port HDMI, dan jumlah tombol custom. Dan kita menyarankan kalian untuk membeli DSLR dengan display touchscreen. Karena itu akan membuat semuanya mudah, dan layar yang dapat berputar karena juga akan mempermudah kalian. Lensa merupakan hal penting dan akan berpengaruh pada kualitas gambar kalian. Jadi, kalian harus memastikan, brand DSLR yang kalian pilih memiliki lensa yang bagus. Kebanyakan, kamera memberikan lensa kit 18-55mm. Oke, mungkin sebagian dari kalian berpikir bahwa semakin besar megapiksel, maka semakin baik kualitas foto tersebut. Pernyataan tersebut salah. Foto dengan 8MP masih terlihat bagus untuk print besar. Bahkan kamera spek terbawah memiliki megapiksel sebesar 15-16MP. Jadi, semua DSLR yang hadir saat ini memiliki megapiksel yang lebih dari cukup oke. Mari kita tidak terlalu mementikan megapiksel. Kamera saat ini harganya tidak murah. Jadi, pastikan kamera yang kalian beli bisa bertahan setidaknya 2 tahun. Kecuali kalian anak sultan yang banyak duit dong. Jika kalian memiliki budget terbatas, kita menyarankan kalian untuk membeli brand Nikon atau Canon. Mirrorless semakin memuncak portable, semakin mengecil, dan semakin ringan. Dan mirrorless merekam video lebih baik dari DSLR dengan autofocus yang cepat dan view vendor elektronik. Tapi, aku masih menyarankan kalian untuk membeli DSLR. Karena DSLR memiliki variasi lensa yang sangat banyak. Meskipun mirrorless memiliki variasi lensa juga. Tetapi, hanya sedikit dan harganya juga cukup mahal. Dan kemampuan baterai di DSLR jauh lebih baik. Oke, itu tadi dia hal yang perlu kalian pikirkan sebelum membeli DSLR. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan komen dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.